Intro Ya, kita kembali lagi dengan tim Cas Audio Hari ini kita ada pemasangan Headrest Enigma seri AG9917 Sebelum kita melakukan pemasangan, kita buka dulu isinya Di dalam box ini ada apa aja Ya, ini unitnya, Headrest Enigma-nya Ini ada buku panduan dan garansinya Di dalam ini juga terdapat CD Video Game Jadi kalau di bagian belakang, itu kita bisa main game Nah, di sini ada clip ukuran buat Headrest-nya Headrest-nya, ukuran ring-nya terlalu gede, kita bisa ganjal dengan ini Nah, di sini ada kabel power, ini untuk menghubungkan dari Head Unit ke Headrest-nya Nah, di sini juga tersedia stick buat main game-nya Kabel power ini tinggal dicolok ke letter, jadi tanpa menginstall ke bagian Head Unit-nya Nah, di sini ada remote-nya juga untuk bagian Headrest-nya Yuk, kita langsung aja proses pemasangannya Ya, ini kita lagi proses pemasangan koneksinya Di bagian ini terdapat banyak soket, sebelumnya udah terpasang Jadi kita nggak bahas tentang itu Nah, ini soket buat video address-nya Ini kabel audio Terus ini ada kabel USB Soket buat kamera mundur Antena radio Nah, yang terakhir ini kabel power-nya Buat nyalain Head Unit Ya, kita rapikan Head Unit-nya Ya, ini kita lagi pemasangan koneksi antara sambungan Headrest ke Head Unit-nya Kita ikat biar rapi Nah, setelah itu kita rapikan bagian jog-nya Agar kabarnya nggak terlihat Ya, ini kita lagi proses pemilihan ring Untuk menyesuaikan besar kecilnya Song-song Headrest-nya Nah, ini kita lagi memasukkan posisi Headrest-nya Pemilihan ring itu berfungsi agar Headrest-nya itu tidak goyang-goyang Ya, kita masukkan ke jog-nya Nah, ini kita terakhir koneksikan kabel power-nya Setelah itu kita coba tes Headrest-nya Dia masih loading Tekan tombol sekali itu buat pilihan AV-nya Jadi kita pilih di AV-1 Gambarnya sudah terlihat Semuanya oke Ya, itulah proses pemasangan Headrest Enigma di mobil BRT Terima kasih telah mengikuti channel video kami Terima kasih telah menonton!